Ternyata kemenangan Indonesia di SEA Games kemarin, itu juga ada campur tangan mafia bola. Nah tanggapan coach gimana? Selentingan dari siapa? Nah coach ini kan banyak banget selentingan yang kayak gitu, itu nanggapinnya seperti apa coach? Kalau persepsi orang mungkin bisa macam-macam ya, tapi saya hanya konsen bahwa saya dikasih tugas yang saya mulai dari 1 Maret, itu adalah bagaimana membangun tim dengan baik. Walaupun banyak masalah-masalah sebelum kita melakukan atau membangun tim nasional SEA Games itu. Tetapi ya tugas pelatih memanage semua permasalahan itu. Oleh sebab itu, saya dengan para pelatih dan itu saya keluarkan di statement saya. Dan itu menjadi masalah oleh tim-tim lawan bahwa Pase Group akan saya jadikan untuk latihan dan seleksi pemain, mencari pemain terbaik untuk semifinal dan final. Apakah ada peran dari mafia? Saya nggak sampai tangan saya ke situ. Tapi yang jelas Indonesia bukan dimenangkan oleh mafia. Jangan lupa untuk mencari pemain terbaik untuk mencari pemain terbaik.